Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Embarkasi Sudiang Makassar, kita segera bergabung dengan kontributor emensi media, Wahyu Ruslan. Selamat pagi, Wahyu. Ya, Mas, selamat pagi. Tiwi sama Pram yang ada di studio. Wahyu, adakah calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada hari ini dari Embarkasi Makassar? Silakan. Ya, Bang. Ya, Tiwi dan Pram yang berada di studio, yang dapat saya laporkan, dari 35 calon jamaah yang ada di Embarkasi Makassar, 14 calon jamaah diantaranya sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Di mana dari kloter 1 sampai kloter 14 ini, itu jumlah jamaah yang sudah diberangkatkan itu sekitar 6.275 jamaah dari jumlah total sekitar 15.911 jamaah. Sementara untuk kloter 15, yang berjumlah sekitar 450 jamaah yang berasal dari Makassar, Sinjai, dan Maluku ini, sudah tiba di Astara Mahaji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin-siang kemarin. Di mana dari 450 jamaah yang rencananya akan diberangkatkan pada malam ini, itu satu diantaranya ada dinyatakan meninggal dunia yang atas nama Anwar Nambungan Pahinga. Di mana Anwar diketahui, berencana akan berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Samcia Makmu. Namun hal tersebut membuat Anwar batal berangkat, sehingga sang istri hanya berangkat ke Tanah Suci dengan seorang diri bersama ratusan jamaah lainnya dari kloter 15. Rencananya dari kloter 15 ini akan diterbangkan ke Tanah Suci pada selesai malam ini sekitar pukul 21.00 waktu setempat. Untuk saat ini Pandi dan Tiwi, untuk saat ini Pandi dan Tiwi, rencananya Embarkasi Makassar juga kembali akan menerima kloter 15 yang berasal dari Papua Barat. Pandi, Tiwi, dan Bram. Ya Rekat Wahyu Ruslan, dari ratusan calon jamaah yang akan diberangkatkan nanti, bagaimana dengan hasil pemeriksaan kesehatan mereka? Ya, iya Bang. Ya, dari ratusan calon jamaah yang akan diberangkatkan selanjutnya, bagaimana hasil pemeriksaan kesehatan mereka? Ya, dari hasil pemeriksaan mereka yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci ini, itu mereka sudah lolos dari persiapan kesehatan dari tim medis Asrama Haji Sudiang Makassar. Meski beberapa jamaah, ada yang bakal berangkat, itu disebabkan karena sakit dan karena tidak memenuhi persiaratan. Tidak memenuhi persiaratan. Tiwi. Baik, terima kasih Wahyu Ruslan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini di Ainyu Sepagi ada Tiwi dan Bram. Wahyu, bukan Pandi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Terima kasih.